Terima kasih telah menonton 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 Buku bacaan Terima kasih telah menonton 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 plus orang tuanya juga sangat mendukung di rumah. Ini luar biasa jadinya ya? Iya, orang tuanya. Jadi kami buat beberapa pelatihan sesuai itu biasanya mereka didampingi orang tuanya. Yang mendaftarkan ini juga orang tuanya. Dan mereka nggak menduga bahwa anak mereka itu 1-2 bulan bisa menjadi penulis buku itu terkejut luar biasa. Karena kan selama ini tidak pernah, ujian kita itu kan tidak mengukur kemampuan menulis. Ujian kita selama ini, ujian nasional itu kan juga sebelumnya kan juga cuman memilih multiple choice A, B, J, D. Jadi kita nggak tahu kemampuan mereka. Begitu kita tunjukkan bahwa anak ini mampu menulis bahkan hasilnya adalah buku. Itu orang tuanya bangganya luar biasa. Nah itu yang terjadi sekarang. Baik, dan ini mungkin untuk tulisan untuk anak-anak biasanya bercerita tentang apa? Cerpenkah atau mungkin cerita mereka sehari-hari atau seperti apa Pak Ishan? Lebih banyak fiksi, lebih banyak fiksi. Tapi begini, anak itu punya kebiasaan menulis itu, meskipun fiksi, itu selalu memasukkan seolah-olah dia ada di situ. Nah itu sebenarnya bagi orang tua juga ada untungnya. Jadi kalau kita mau menilai anak kita ini lagi ngapain sih, lagi bahagia, lagi sedih itu, sebenarnya dilihat dari tulisannya. Bahkan bukan cuma tulisan dalam buku ya, tulisan dalam media sosial, dia bikin status apa. Itu sebenarnya kalau orang tua peka, kalau anak ini lagi gembira, itu tercermin dalam statusnya. Kalau anak ini lagi sepaneng, stres, itu juga tercermin dalam tulisannya itu. Nah apalagi, menulis itu bagi anak punya manfaat yang sangat besar. Salah satunya yang saya perhatikan dari anak-anak hasil pelatihan kami adalah, mereka itu menjadi anak yang ahli memecahkan masalah. Maksudnya gini, bab yang paling terakhir yang ditulis anak-anak itu adalah bab terakhir. Kalau bab pertama itu mudah, bab kedua mudah. Ketika bab bagian terakhir itu paling sulit ternyata. Setelah saya evaluasi, kenapa kok paling sulit? Mereka pasti lama. Karena dia harus menentukan akhir dari cerita. Jadi di konflik macam-macam di bab pertama, bab kedua itu harus diakhiri dengan penutup cerita gitu. Nah ini ibaratnya anak itu berlatih memecahkan masalah. Nah yang saya amati begitu. Jadi mereka menjadi ahli memecahkan masalah kalau biasa menulis. Baik, luar biasa. Baik, terakhir di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Pak Isan, kira-kira apa harapannya? Atau juga mungkin terhadap orang tua nih yang memang hidup di teknologi yang luar biasa, masif. Bagaimana untuk mempertahankan media bacaan untuk anak Pak Isan? Silahkan. Jadi gini, dulu kami memulai itu belum ke anak. Kami mulai dengan membuat namanya satu guru, satu buku itu pelatihan menulis untuk guru sebenarnya. Nah lalu kemudian setelah kami berkembang pesat, lalu ide kami, satu guru, satu buku itu dimasukkan oleh pemerintah menjadi bagian dari gerakan literasi nasional. Yang sebelumnya pemerintah itu punya gerakan literasi nasional itu kan gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga, gerakan literasi bangsa, budaya, dan sebagainya itu. Nah sekarang ada satu pasal baru namanya satu guru, satu buku. Nah harapan saya dan teman-teman saya itu adalah yang menyasar sesuai itu nanti juga diadopsi oleh pemerintah. Jadi selama ini kami sudah membuktikan bahwa anak Indonesia yang mau ikut pelatihan itu mampu menulis buku gitu. Harapan saya pemerintah itu juga mendorong misalnya bikin lomba menulis buku untuk sesuai. Yang sekarang sudah dilakukan itu untuk guru kan. Nah saya sekarang sudah membuktikan bahwa ratusan ribuan anak Indonesia itu juga bisa menjadi penulis buku sehingga kalau pemerintah juga memfasilitasi itu nanti akan memicu banyak gerakan ini muncul di banyak tempat. Jadi apa yang sekarang menjadi inisiatif kelompok kami itu nanti menjadi menasional seperti dulu yang gerakan para guru, cuman sekarang anak dan siswa itu. Baik, semoga program-program yang diharapkan nanti bisa beneran tercapai Pak Ishan. Terima kasih banyak. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ishan untuk kebersamaan di malam hari ini. Salah, kita berjumpa lagi di lain kesempatan Pak Ishan. Baik, terima kasih banyak ya. Salam sehat, salam budaya. Amin. Dan demikian sahabat budaya untuk obrolan budaya malam hari ini bersama dengan Bapak Muhammad Ishan. Beliau merupakan CEO media guru dan guru Siana. Dengan tema berjuang mempertahankan media bacaan untuk anak. Tetap bersama kami di Perompat FM Encyklopedi Budaya Keindonesiaan. Terima kasih telah menonton.